Halo semua, selamat datang di modul Transformasi Kepemimpinan. Perkenalkan, saya Yudho Anggoro, mentor yang akan menemani Anda dalam modul kali ini. Era transformasional dimulai sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang. Untuk ciri khasnya sendiri adalah adanya penekanan pada pemimpin untuk menciptakan perubahan dalam struktur yang mendalam, proses utama, atau budaya secara keseluruhan. Mekanisme pemimpin juga dituangkan dalam bentuk visi yang menarik, wawasan teknis yang brilian, dan peningkatan kualitas harismatik. Kepemimpinan sering disandingkan dengan kepribadian. Penyebabnya adalah karena kepemimpinan dan kepribadian sama-sama tidak dapat diajarkan ataupun ditingkatkan. Karena itulah tidak ada gaya kepemimpinan yang universal. Dan gaya kepemimpinan ini dapat berubah tergantung pada konteks keadaan ataupun situasinya. Dalam kepemimpinan, biasanya nilai-nilai moralitas sering dikesampingkan dan hanya fokus pada peningkatan kinerja organisasi saja. Akibat dari mengabaikan nilai-nilai moral dalam kinerja kepemimpinan, dampak negatif dari tidak adanya nilai norma juga akan terabaikan. Terima kasih telah menonton!